Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Mulfahri Harahap mengaku tak berferniat masuk bursa Pilpres jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum. Ia mengklaim saat ini hanya ingin fokus bekerja untuk partai, insya Allah saya tidak akan atau tidak punya mimpinya pres atau nyawa pres. Saya tidak punya mimpi untuk itu, kata dia, di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 82. Lihat juga, Mulfahri klaim dirukung amin, derajat kritik keuangan parpol Mulfahri mengatakan saat ini dirinya tengah fokus membangun konsolidasi di internal PAN. Bentuknya, pelatihan-pelatihan untuk mencetak para kader sesuai fungsi PAN sebagai partai, saya insya Allah punya waktu cukup untuk bekerja untuk kepentingan partai melakukan konsolidasi, melakukan pelatihan. Agar partai yang sejatinya organisasi kader kembali kejati dirinya, aku dia. Terkait Pilkada 2020, ia tak ingin gegabah dengan menyebut akan menyerahkan keputusan soal pencalonan kepada Dewan Pimpinan Daerah, Gambas, Video CNN, jadi saya tidak akan mengatakan atau menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin saya kerjakan. Misalnya dengan mengatakan, oh, nanti saya akan kasih otoritas atau otonomi penuh kepada DPD, katanya, untuk menyelesaikan soal-soal Pilkada saya kira saya nggak akan lakukan itu karena memang itu menyimpang dari U. Dia menambahkan, Mul Fakhri dipastikan menjadi calon ketiga maju sebagai caketumpan di Kongres kelima partai itu. Hal itu dipastikan usai dirinya menyerahkan bekas pendaftaran di kantor DPP PAN, Sabtu, 82, petang. Lihat juga, Bima Arya soal jadi sekjen PAN, saya urus angkot Bogor saja dia untuk sementara akan bersaing dengan dua nama lain, yakni Asman Abnur dan Rajatwibowo. Sementara satu nama kuat lain, Zulkifli Hasan dikabarkan bakal maju di hari terakhir pendaftaran atau hari pertama Kongres PAN, Senin, 102. Pendaftaran cat ketum dibuka mulai 8 sampai 10 Februari. PAN bakal memilih calon ketua umum baru dalam Kongres kelima partai itu dikendari, Sulawesi Tenggara pada 10 sampai 12 Februari. Kongres akan dihadiri 590 kader PAN mulai dari DPP, Pusat, DPW, Wilayah Provinsi, hingga DPD, Daerah Kabupaten, THRARH. Sampai jumpa di video selanjutnya.